Halo, nama aku Syafa, nama aku Tasya, nama aku Valery, aku Berga Dan di video ini kita bakal membahas beberapa prodi yang pasti udah gak asing lagi nih Terutama di kuping kalian anak-anak IPS Prodi itu berasal dari tempat sosial atau sosial humaniora Beberapa prodi yang bakal kita bahas diantaranya ada kriminologi, ilmu hukum dan ilmu politik Ilmu komunikasi, hubungan internasional, dan sosiologi Nah langsung aja kita dengerin pembahasannya What do you have in mind when it comes to crime? Detektif kayak Sherlock Holmes, serial crimes and investigation Hold on that, sebelum terlalu jauh berasumsi, kita cari tahu dulu tentang apa itu kriminologi Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penyebabnya di masyarakat Di program studi ini, kamu akan melakukan penelitian sosial Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, kenakalan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum Di sini kamu juga akan belajar untuk melihat suatu tindak kriminal dari kacamata si pelaku dan juga korban Terutama dari aspek psikologisnya Bagaimana lingkungan sekitar dan interaksi dengan keluarga hingga masyarakat juga mempengaruhi tindak kriminal Dari aspek hukum, kamu juga dapat menelaah berbagai pelanggaran hukum dan pasal-pasal yang dilanggar Sehingga kamu juga dapat menuliskan narasi berita kriminal yang berimbang Kriminologi merupakan gabungan dari beberapa ilmu lainnya seperti sosiologi, psikiatri, ekonomi, sejarah, biologi, antropologi, filsafat, politik, hukum, dan bahkan ilmu jurnalistik Pembelian jurusan kriminologi itu gak ada investigasi yang kayak di serial Criminal Minds gitu ya Yang kayak Sherlock Holmes bawa loop kemana-mana Oke, selanjutnya kita bahas tentang apa aja sih yang dipelajari di kriminologi Ilmu kriminologi yang akan kamu pelajari di kampus terbagi lagi menjadi beberapa pilihan konsentrasi Antara lain kepenjaraan, kriminologi teoritis, industrial security, kriminologi jurnalistik, kejahatan transnasional, cybercrime, hingga penegakan hukum Kegiatan belajar mahasiswa jurusan kriminologi akan sangat menantang Karena selain menerima ilmu tentang berbagai teori di kelas, mahasiswa juga akan diajak ke dunia luar Contoh kegiatan seru yang akan kamu jumpai yaitu berdiskusi dengan penghuni penjara, mempelajari tentang olah TKP, sidik jari, cicak darah, hingga reka ulang perkara seperti layaknya aksi para detektif Wah kalau dilihat sepintas sih seru banget ya Lalu terakhir, untuk mata kuliah jurusan kriminologi bisa kamu lihat di kanan dan kiri ini ya Yang selanjutnya ini gak kalah penting loh untuk dipertimbangkan sebelum kamu milih jurusan, yaitu prospek kerja Jika dibandingkan dengan jumlah kejahatan yang terus meningkat, profesi kriminolog masih terbilang sedikit Saat ini di Indonesia bahkan di dunia sekalipun masih membutuhkan lebih banyak orang yang mau berkecimpung di profesi yang kurang populer ini Sebagai lulusan kriminologi, prospek karirmu akan terbuka luas di berbagai lembaga penegak keadilan seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman Namun bukan hanya itu aja loh, lulusan kriminologi juga bisa berkarir di berbagai lembaga lainnya Seperti Badan Intelijen Negara atau BIN, KPK, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komnas Perempuan, BNN, dan juga Komnas HAM Lulusan jurusan ini juga cocok untuk bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan BPS Selain dari lembaga-lembaga tersebut, kamu juga bisa memilih untuk menitik karir sebagai kriminolog, jurnalis, analis data, intelijen, peneliti, konsultan, dan bahkan dosen Ya, ini universitas mana aja sih yang bisa kita datangi jika ingin mengambil jurusan kriminologi? Nah, sayangnya nih, jurusan ini terbilang masih cukup langka dan belum banyak tersedia di universitas-universitas di Indonesia Hingga saat ini baru ada tiga universitas dengan jurusan kriminologi Dua diantaranya perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Budi Luhur dan Universitas Islam Riau Serta satu universitas negeri yaitu Universitas Indonesia Nah, kali ini ada jurusan ilmu hukum Jurusan ilmu hukum adalah studi yang mempelajari berbagai sistem hukum yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan dan juga bisnis Hukum mengatur bagaimana manusia bertindak dan bertingkah laku supaya tidak merugikan orang lain Jurusan ini juga banyak membahas permasalahan sosial yang sedang terjadi di masyarakat Oleh sebab itu, jurusan ini cocok bagi kalian yang memiliki jiwa sosial tinggi, mampu berpikir kritis, dan bagi kalian yang ingin mengembangkan skill public speaking Yang dipelajari di jurusan hukum itu banyak banget dan pastinya sangat dekat sama kehidupan kita Kalian akan mempelajari apa sih hukum itu secara luas Terus kalian juga akan belajar beragam peminatan hukum yang ada di lingkungan sekitar kita Di antaranya ada hukum ekonomi, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum dan masyarakat, praktisi hukum, hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional publik, hukum perdata internasional, dan masih banyak lagi Nah di dalam dunia kerja, peluang lulusan jurusan hukum memiliki peluang karir yang sangat luas Lulusan hukum berpeluang menjadi notaris, HRD, pengacara, staff legal, hakim, jaksa, analisis intelijen, pegawai yudisial, dosen ilmu hukum, dan masih banyak lagi Nah jurusan ilmu hukum sudah tersebar luas di universitas negeri maupun universitas swasta di Indonesia Contohnya ada di Universitas Pajajaran, Universitas Gajamada, Universitas Indonesia, Universitas Belawijaya, dan masih banyak lagi Nah berikutnya ada ilmu politik Ilmu politik adalah ilmu yang menganalisis perkembangan sosial politik dengan menggunakan teori ilmu politik agar memberikan alternatif solusi dari permasalahan sosial politik Politik mempengaruhi setiap aspek kehidupan yang memberikan kontribusi kesejahteraan bangsa Jurusan ilmu politik tidak hanya mempelajari politik yang ada di Indonesia tapi juga politik di berbagai negara Sehingga dengan mempelajari ilmu politik itu sama saja mempelajari tentang bagaimana dunia ini berjalan dan bagaimana pemerintah berjalan dan berinteraksi Ilmu politik secara garis besar mempelajari teori, filsafat, ideologi, pemikiran, hingga penerapan praktek-praktek politik praktis Dari materi teori yang akan dipelajari mulai dari zaman klasik hingga masa kontemporer Sedangkan pengetahuan terhadap praktek-praktek politik dibagi menjadi dua sistem yaitu supra struktur politik dan infrastruktur politik Supra struktur politik ini termasuk lembaga atau organisasi formal pemerintahan Sedangkan infrastruktur politik yaitu pihak-pihak di luar pemerintah yang mempunyai kepentingan Peluang kerja untuk lulusan jurusan ilmu politik juga sangat luas Seperti konsultan politik, pegawai judicial, wartawan, peneliti politik, anggota partai politik, dan masih banyak lagi Universitas di Indonesia yang terdapat jurusan ilmu politik sudah tersebar di universitas negeri maupun universitas swasta Contohnya ada di UGM, UI, UNPAT, UB, dan masih banyak lagi Ada jurusan ilmu komunikasi Apa itu jurusan ilmu komunikasi? Sederhananya, jurusan ilmu komunikasi adalah studi yang mempelajari proses penyampaian pesan secara efektif Dari komunikator atau pemberi pesan kepada komunikan atau penerima pesan melalui berbagai media Di jurusan ini, kamu akan mempelajari komunikasi dalam berbagai tingkatan Mulai dari individu, media periklanan atau publisitas, komunikasi interkultural, hingga komunikasi media sosial Seperti yang kita rasakan bahwa kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya komunikasi Oleh karena itu, ilmu komunikasi berhubungan erat dengan masalah fundamental dari hubungan antar manusia dengan sesamanya dalam bermasyarakat Di jurusan ilmu komunikasi, kamu akan mempelajari semua bentuk komunikasi Mulai dari komunikasi personal, komunikasi publik, komunikasi organisasi, dan komunikasi masa Pada semester awal perkuliahan, biasanya mahasiswa akan bertemu dengan mata kuliah umum Seperti pengantar ilmu komunikasi, teori komunikasi, komunikasi masa, dan psikologi komunikasi Memasuki tahun kedua, mahasiswa dapat memilih mata kuliah berdasarkan peminatan yang akan diambil Ada pun peminatan di jurusan ilmu komunikasi yang bisa ditemui adalah hubungan masyarakat atau public relation Jurnalistik, penyiaran atau broadcasting, periklanan, manajemen komunikasi, dan masih banyak lagi yang tergantung pada kebijakan masing-masing universitas Peluang karir yang menanti lulusan ilmu komunikasi itu sangat banyak Apa aja pekerjaan yang bisa dilakukan dari lulusan ilmu komunikasi? Bidang pekerjaan yang bisa digeluti oleh jurusan ini adalah di media masa atau jurnalisme Dengan posisi pekerjaan sebagai jurnalis, reporter atau wartawan, penyiar, pembaca berita, hingga analis media Selain itu, setelah lulus kuliah, banyak pula mahasiswa yang bekerja sebagai public relations atau hubungan masyarakat Seorang sarjana ilmu komunikasi atau SIKOM juga bisa masuk ke dunia advertising, marketing, maupun broadcasting Seperti bekerja sebagai content creator, copywriter, youtuber, videographer, penulis skenario, hingga produser TV Kamu juga dapat bekerja di berbagai jenis perusahaan, agensi, media, maupun instansi pemerintah Lalu yang terakhir, yaitu daftar universitas yang memiliki jurusan ilmu komunikasi Nah, ilmu komunikasi ini banyak banget loh tersedia baik di universitas negeri maupun swasta Untuk perguruan tinggi negeri, misalnya di Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan masih banyak lagi Selain itu, banyak juga loh perguruan tinggi swasta dengan ilmu komunikasi yang gak kalah terkenal Seperti Universitas Berita Harapan, Presiden Universiti, Telkom Universiti, Universitas Atmajaya, dan Universitas Trisakti, serta masih banyak lagi yang lainnya Perkenalkan nama saya Tasya Nanda Putrip, Absen 3.2.12.IP.1 Yang dipelajari jurusan hubungan internasional secara umum adalah hubungan lintas antar aktor, baik itu negara maupun non-negara Isu yang dibahas beragam, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga isu lingkungan Pada intinya, hubungan internasional mempelajari bagaimana semua aktor berinteraksi demi mencapai perdamaian dunia Dengan tentang prospek kerja jurusan hubungan internasional, lulusan HI tidak perlu khawatir tentang prospek kerja Sejauh kamu berprestasi dan unggul dalam menguasai bidang ini, pulang untuk memperoleh pekerjaan di tempat-tempat prestisus yang menghubungkan dengan dunia luar sangat terbuka lebar Lulusan HI dapat bekerja di berbagai instansi mulai dari kementerian luar negeri sebagai diplomat atau bahkan duta besar Universitas yang memiliki jurusan hubungan internasional Ada Universitas Indonesia, Brawijaya, Pajajaran, Diponegoro, 11 Maret, Gajah Mada, Udayana, dan Universitas Andalas Nama saya Valeria Avrilia dari kelas 12 IP1, Absen 34 Di sini saya akan menjelaskan tentang jurusan Sosiologi Sosiologi ini merupakan ilmu yang membahas perilaku sosial antar individu, antar kelompok, maupun antara individu dan kelompok Nah, di jurusan ini kamu juga akan membicarakan tentang apa itu masyarakat Kamu akan mempelajari struktur, karakter masyarakat, problematika masyarakat, fenomena sosial, dan gerakan masyarakat Selain ini, kamu akan mempelajari metode survei sosial seperti kuisioner dan statistik Serta metode analisis dari hasil survei Pekerja dari jurusan Sosiologi ini adalah Market researcher, turguide, jurnalis, event planner, dosen, aktivis, pekerja sosial, sosiolog, penulis, research and development, peneliti, dan lain-lain Kampus yang memiliki jurusan Sosiologi antar lain Universitas Andalas Universitas Gajah Mada Universitas Hasanuddin Universitas Indonesia Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Universitas Lambung Mangkurat Universitas 11 Maret Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Sumatera Utara Universitas Pajajaran Dan masih banyak yang lainnya Nah, sekian dulu yang bisa kita jelasin tentang beberapa prodi dari Bukun Soskul Semoga bisa bermanfaat Dan Thanks for watching!